Halo teman-teman, selamat datang ke channel saya Battle Spell dan lain-lain yang mengenai hero baru ini Dan juga saya akan sharing sebuah gameplay Dimana saya menggunakan hero ini dan mendapatkan MVP Oke langsung saja kita ke hero nya Nah kita akan mulai dari pasif skill nya Oke Varsa ini dengan skin Wings of Vengeance Ini adalah default skin nya Jadi pasif skill nya Spiritual Unity Oke ini adalah sebuah pasif skill Dimana Varsa akan mengeluarkan damage sebesar 300 Plus 80% total magic power, magic damage Dan slow down enemies Jadi memperlambak musuh Jadi dalam grafik nya ini Dia akan attack lawan menggunakan burung ya Burung yang berwarna putih ini akan attack lawan dan mengeluarkan damage sebesar yang tadi saya sebutkan tadi Nah untuk skill pertamanya namanya Wings by Wings ya Jadi Fairy ini akan Fairy ini kayaknya si nama burung si ini ya Varsa ya Jadi dia akan berubah menjadi burung ya selama 5 detik Dan permanent akan increase magic power by 30 Oke jadi dia akan menambah 30 magic power ya Jadi ini skill nya bagus untuk melarikan diri maupun untuk mengejar lawan atau berpindah lini ya Itu bisa double function ya Kemudian untuk skill kedua namanya Energy Impact ya Jadi Energy Impact ini dia mengeluarkan damage sebesar 350 plus 130% total magic power Kepada enemies yang berada dalam satu lini ya Jadi kurang lebih mungkin seperti skill nya Odette ya Yang satu garis gitu ya Maupun mungkin seperti Jask ya Skill keberapa ya Kedua Jask ya Itu kurang lebih efeknya seperti itu Dia jadi efeknya itu atau damage nya itu satu garis gitu ya Satu garis lurus Jadi semua akan kenak ya Jadi bukan kenak untuk satu hero saja Tapi dia bentuknya untuk seluruh orang yang berada Atau seluruh hero atau seluruh minion atau objek yang berada dalam satu garis lurus ya Nah untuk ultinya namanya Feather Airstrike ya Jadi Varsa ini dia akan membombardir ya target dalam area Dan area ini cukup kuat ya Jadi D-link 500 plus 160% total magic power Magic damage dalam 13 detik ya Jadi ini kita akan bisa attack lawan dalam jarak jauh ya Jadi dia akan berbentuk seperti lingkaran gitu ya Lingkaran jadi yang di dalam lingkaran itu bisa kita attack semuanya Bagusnya sih kita itu apa ya Mungkin sembunyi di bush Kemudian kita aktifkan ulti ini Dan kita terus damage lawan gitu ya Jadi ini cukup jauh ya Bagus untuk push tower juga maupun defense ya Jadi biasanya saya gunakan ketika saya sembunyi di bush Dan saya attack tower atau turret lawan ya Dan juga bisa kita gunakan untuk defense Karena jaraknya sangat jauh ya Dan jangan lupa pas ketika kita berubah menjadi atau menggunakan ulti ini Di skill, di button skill untuk ulti ini kita harus tekan ya Untuk meluncurkan attack Dan kita bisa ngontrol arahnya Jadi dengan caranya sih seperti biasa kita mengontrol skill ya Skill yang kita pakai itu kita tekan Terus kita arahkan ke kiri atau ke kanan ke area lawan Terus kita lepas Maka dia akan ditembak damage kehadap lawan ya Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu Untuk lebih jelasnya kita akan coba di Itu ya, coba lihat di video replaynya Tapi sebelumnya kita akan ke Ini ya Ke emblem maupun battle spell dan gear Untuk emblem seperti biasa kita pakai common magic emblem Kemudian battle spell saya terpikir dengan yang namanya ulti odet Jadi saya menggunakan flicker Dan ternyata itu sesuai dengan yang diajarin oleh official mobile legend bengbeng ya Kemudian untuk gearnya Nah, gearnya saya kebetulan saya memakai yang namanya sustain ini ya Jadi yang gear kedua ini saya memakainya Oke, ada satu hal lagi yang hampir lupa Untuk cooldown ultinya sangat cepat Jadi kita bisa menggunakannya sering sekali ya Sering sekali kita akan menggunakannya Jadi mana sangat penting untuk hero ini Jadi saya menggunakan default equipment sets yang direkomendasikan oleh Moonton Jadi yang pertama itu enchanted talisman Kemudian magic shoes Kemudian glowing wind Fleeting time Concentrated energy Dan yang terakhir blood wings ya Itu adalah sementara yang saya pakai Gear atau item ya Yang saya pakai Nah, kita akan langsung saja ke Sorry, saya akan decline dulu ya Oke, saya akan langsung ke video replaynya ya Oke, langsung saja Nah, kebetulan ini perang saudara ya Indonesia lawan Indonesia Dimana lini tim saya Ada dua magi Yaitu Varsa dan Jask Kemudian satu fighter Roger Satu assassin Hayabusa Dan satu tank Yaitu Akai Untuk lawan Ada satu magi Varsa Satu Maxman Mia Kemudian satu support Estes Dua assassin ya Yaitu Alucard dan Natalia Kebetulan kami semua berasal dari Indonesia Oke, jadi Itu kira-kira lini Tim ya Punya kami Tidak ada Maxman-nya ya Oke, kita akan menyaksikannya Nah, untuk Awal Permulaan Item yang saya build Itu adalah Enchanted Talisman Itu buku yang berbentuk Bungunya Warnanya seperti Warna ungu Keungungan ya Biru keunguan Jadi, ini fungsinya adalah Selain ada Cooldown Reduction Yaitu kita mempercepat Kita Menggunakan skill kita Juga ada yang namanya Mana Regen ya Yang jadi utamanya ini adalah Mana Regen Supaya kita bisa lebih cepat Mengembalikan mana yang kita Habiskan ya Jadi, kita Tidak perlu pulang Tidak perlu recall Ke base Supaya bisa mendapatkan Mananya Kita cukup menggunakan item ini ya Jadi, item yang pertama Biasanya saya beli yang Kalung yang warna biru ini Warna biru ini Biasanya untuk Mana Regen Jadi, kita harus Build Supaya dia mencapai Buku yang Yang namanya Enchanted Talisman ya Oke, sambil Apa? Sambil itu ya Yang gling ya saya ya Untuk mendapatkan level Tapi sepertinya Agak lambat ya Hero ini Kalau Mungkin Nanti Kalian bisa coba Build dulu Item jungling ya Item jungling magia itu kan Kayak ada Bentuk Pisau kecil gitu ya Warna Biru keunguan ya Cuman saya kurang Saya lupa Namanya apa Supaya lebih cepat Farmingnya ya Tapi Itu Mungkin rekomendasi dari saya Cuman saya belum coba sendiri Nanti kalau misalkan Memang Hasilnya bagus Akan saya rekomendasikan ke anda ya Nah, untuk Hero ini Mage Biasanya sih Harus Ya, wajib ya Jalan dengan Yang namanya Tank Oke, bisa dilihat Saya mendapatkan kill saya Yang pertama Walaupun saya berada Di turret lawan ya Natalia Yang Nekat Dan tidak mau balik Walaupun HPnya rendah Dikill oleh saya ya Walaupun teman saya Akai mati ya Jadi satu-satu ya Kita killnya ya Nah, kembali lagi Kalau kita memakai hero ini Kalau bisa sih Menurut saya Harus ada tanknya ya Jadi Mage Dengan tank itu adalah Satu Apa Satu tim Yang cukup kuat ya Karena Mage itu Dari awal Sudah cukup Sakit ya Damagenya Jadi kita ada Satu tank Kita bisa lebih bagus Untuk menahan serangan Dan kita terus Melancarkan serangan kita ya Jadi Pada awal permainan Saya sudah menyebutkan Untuk Bergabung dengan Akai Untuk Berjalan bersama Dan Akainya Menentujuinya Jadi kami berjalan bersama-sama Nah, untuk Build item Enchanted Talisman Tadi perlu Tiga item ya Satu Item yang kalung biru ini Kedua Buku yang Bentuk hitam Dan hijau Di tengahnya Kemudian Ketiga Kalau tidak salah Buku yang warnanya putih Jadi tiga itu Adalah item utama Enchanted Talisman Yang akan membentuk Enchanted Talisman itu sendiri ya Oke, ini adalah Bentuk dari Ulti yang dikeluarkan oleh lawan ya Oke, ini Saya juga mengeluarkan Ulti Dan langsung Kill lawan ya Jadi Bisa dilihat Ultinya sangat jauh ya Dan Titik merah yang Ada Seperti halilintar Dari atas itu adalah Damage yang saya keluarkan ya Oke Teman saya berhasil Membunuh Turtle ya Kura-kura ya Kura-kura atau penyusih Sama aja lah ya Oke Bisa dilihat Enchanted Talisman Sudah terbentuk Dan Selanjutnya Saya akan Build Item yang namanya Magic Shoes ya Atau Mungkin Anda lebih familiar Dengan yang namanya Sepatu Merah ya Oke Sepatu Merah ya Bukan Bukan Wanita Bertudung Merah ya Sepatu Merah ya Sepatu Merah Yang namanya Magic Shoes Oke Magic Shoes ini Fungsinya adalah Menambah Movement Speed ya Yang pastinya Sepatu pasti menambah Movement Speed Oke Dapat Kill yang kedua Dengan menggunakan Ulti saya ya Si Estes Kill ketiga ya Sorry ya Kill ketiga Tadi Kill pertamanya Si Natalia Menggunakan Jurus biasa Kemudian Kill kedua Menggunakan Ulti Ini Kill ketiga Menggunakan Ulti lagi ya Tadi ya Ke Estes ya Oke Sambung lagi Kepada Magic Shoes Selain menambah Movement Speed Tadi Dia juga ada Cooldown Reduction Jadi setiap Sepatu itu Punya Efek Atau Skill Tambahan Yang berbeda Beda ya Efek yang berbeda Beda ya Jadi yang Khusus Sepatu Merah Magic Shoes ini Menambah Cooldown Reduction Saya rasa Yang sering Menggunakan Lenslot Pasti tahu ya Soalnya itu Item yang wajib Dibeli oleh Hero Lenslot Ya Maupun Hero-hero Yang Mengandalkan Skill-skillnya Daripada Attack Speednya Daripada Attack Damagenya Oke Bisa dilihat Itemnya Sudah terbentuk Karena Sangat cepat Dia harus Tinggal beli Sepatu Yang biasa Terus Sudah langsung Ke Sepatu Merah Ini Nah Ini Sangat bagus Untuk Push Tower Bisa dilihat Ulti saya Saya terbebas Dari serangan Turret ya Dan saya Bebas menyerang Turret Dari area saya Oke Si Natalia Mau Backstep saya Dan saya Berubah menjadi Burung Oke Itu sangat bagus Untuk kita Melarikan diri ya Nah Sedikit tips Buat Ketika kita Berubah menjadi Burung Itu kita Bisa melewati Yang namanya Pakar-pakar batu Ini ya Jadi kita bisa Langsung Lewat saja Tanpa harus Loncat Jadi itu Bisa jadi Satu trick Buat kalian Untuk melarikan diri Jadi kita Pilih Masuk ke hutan Dan melewati Batu-batu Yang tinggi ini Jadi mungkin Mereka yang Gak bisa Loncat Melewati Batu Akan sulit Mengejar kita Jadi kita Selain Apa Bisa melewati Batu Kita tidak Immune Jadi kita Tetap saja Bisa di attack Di attack oleh lawan Mau di stun Mau di Apa Ditusuk pakai Spear jelong Juga bisa ya Jadi kita Bukan Invisible Kita bukan Apa Kita Gak immune Jadi kita Hanya Berbentuk seperti Burung Cuma kita Bisa melewati Batu saja ya Jadi kita Masih bisa di attack oleh lawan Nah bisa dilihat Ulti saya Ini adalah posisi idealnya ya Kita berada di bush Dan kita bebas attack tower Attack lawan Jadi Kita bisa jadi Support dari belakang ya Bisa jadi Eksekusioner juga Makanya saya bilang Kita harus pilih posisi yang tepat juga ya Mengeluarkan ulti ini Nah Bergerak Menuju ke Item 3 ya Tongkat Seperti tongkat Yang bentuknya Ulir gitu ya Jadi itu Namanya Glowing Wind ya Glowing Wind Itu Fungsinya Selain menambah Movement Speed Dia juga Menambah Magic Power Dan punya Passive Skill itu Ada Extra Magic Damage Ya Jadi itu adalah Item yang ketiga Namanya Glowing Wind Nah untuk item utamanya Yaitu Nah yang biru-biru itu Biru kuning itu Dan buku merah ya Itu adalah item Utama yang perlu dibeli Untuk membentuk Glowing Wind Oke Nah ini juga saya Berada di posisi Boost Untuk Kill lawan ya Karena cukup jauh Posisi Ultinya Dan mendapatkan Kill keempat Nah seperti yang saya bilang Untuk berupa menjadi burung Sangat cepat juga ya Sangat cepat Dalam Pergerakannya Movement Speednya Jadi sangat bagus Untuk melarikan diri ya Nah ini saya malah Menggunakan ultinya Karena terlalu cepat Makanya saya gunakan Untuk Ini ya Untuk Jungling ya Oke sudah jadi Item yang ketiga ya Tongkat yang Bentuknya Seperti Ulir gitu ya Nah untuk Item keempat ya Item keempat ini Namanya Fleeting Time Oke Fleeting Time ini Fungsinya Untuk Mana Regen Dan Cooldown Reduction ya Intinya ya Fungsi utamanya Cooldown Reduction Dan Pasif skillnya Setelah kita Bunuh Satu Hero Atau beberapa Hero Yang penting kita Setelah Membunuh Hero Kita akan Mendapatkan Extra 20% Cooldown Reduction Reduction ya Atau Reuse Time nya Berkurang Sebesar 20% ya Kira-kira Itu yang disebutkan Di Keterangan Item Nah saya kembali Menggunakan Ulti Untuk Push Tower Tapi digagalkan oleh Mia Yang Bentuk Dalam bentuk Invisible Tadi saya gak tau Dia datang ya Jadi saya melihat Ada 2 orang datang Saya melarikan diri Menggunakan Wujud Burung ya Sekali lagi Fungsi Fungsi nya Bisa kita pakai Untuk melarikan diri ya Skill pertamanya Nah ini Kalau untuk Menuju Medan Perang Tempat orang war Juga bisa ya Karena gerakannya cepat Oke untuk Fleeting Time ini Selain kita harus beli Buku yang Bentuk putih ini Kita harus beli Kayak permata Biru itu ya Itu saya lupa namanya ya Nanti akan kita lihat Saya rasa yang Pada pakai Hero Magi Sudah tau ya Yang saya sebutkan Yang biru-birunya Itu adalah 2 item utamanya Untuk membentuk Item Fleeting Time Oke Kembali saya menggunakan Ulti Untuk menghancurkan Turret Tapi Dinyampa oleh Si Hayabusa ya Oke Hayabusa Sangat pro ya Levelnya Beda Banyak ya Dengan kami Dia sempat Memenangin Si Marksman nya Lawan ya Dua angka Di atasnya Oke Akai nekat sekali Masuk ke Turret lawan Dan terbunuh Nah untuk Build Item Karena saya jarang Jungling Makanya agak Lambat ya Kalau kita pakai Cyclops Biasanya lebih cepat Karena dia Jungling nya lebih cepat Dan menggunakan Item jungling Juga yang pastinya Oke Saya melihat Mereka lagi Perang Jadi saya datang Menggunakan Ulti untuk Membunuh si Alucard ya Oke Apakah ini bisa Disebut Nyampah Atau Backup yang Cerdas Oke Kita berhasil Menendakan Satu kill lagi Kill kelima Dan kembali Saya berubah Wujud menjadi Burung lagi Menuju Lini atas Untuk Defense Karena saya melihat Minion bergerak Menuju Tower Dan ternyata Minionnya satu saja Oke Natalia ini Sepertinya Nekat juga ya Datang ke Tower saya Mau bunuh saya Oke Sambil menunggu Minion datang Alangkah baiknya Kita menggunakan Waktu kita Untuk jungling Karena bisa menambah HP Dan gold ya Bukan HP ya Experience ya EXP ya Oke Tower hancur Karena terlambat Saya Nah yang Biru-biru ini Udah nampak ya Ada permata biru Di tombaknya Ujung tombak itu Sudah saya belik ya Jadi tinggal Jadiin Fleeting time-nya ya Oke Kembali saya menggunakan Ulti Oke Datang lagi Si Natalia Perubah lagi Jadi burung Untuk melarikan diri Dan kembali Ulti bisa digunakan ya Oke Sudah jadi ya Item fleeting time Yang biru Warnanya ini Selanjutnya Saya akan Bentuk item Yang namanya Concentrated Energy Oke Saya kembali Menggunakan Ulti saya Untuk menghancurkan Turret Tapi Dinyampal Laminion Oke Nah Untuk item Concentrated Energy Ini fungsinya Adalah Menambah Magic Power Menambah HP Kemudian Dia ada Fungsi yang namanya Vampire Spell Atau mungkin Lebih Gampang Mengertinya Namanya Lifesteal Skill Jadi kita Setiap kali kita Menggunakan skill Damagenya itu akan Memberikan kita Lifesteal Jadi kurang lebih Dengan lifesteal Yang digunakan oleh MM Atau fighter Atau assassin Ini kita Biasanya Yang dipakai Banyak di Mage Jadi ini Lifesteal Skill Atau Biasanya Sebutannya Yang asli Namanya Vampire Spell Nah Untuk Passive Skill Dari Concentrated Energy Ini Adalah After Cure Hero Setelah kita Bunuh Hero itu Kita akan Dapat Mana Regen Sebesar 10% Jadi Itu Adalah Passive Yang ada Dalam Item Ini Oke Saya sudah Respond Lagi Nah Awalnya Kita harus Belik Permata Yang biru Yang saya Bilang Tadi Yang Pada saat Kita Belik Fleeting Time Tadi Itu Menjadi Item Yang harus Kita Belik Untuk Item Concentrated Energy Ini Oke Kembali Saya Membunuh Natalia Menggunakan Ulti Saya Jadi Hampir Lupa Ulti Ini Kita Tidak Boleh Gerak Sama Seperti Odette Kalau Kita Gerak Ultinya Cancel Jadi Itu Merupakan Kelemahan Dari Ulti Ini Sendiri Tapi Saya Rasa Itu Tidak Melemahkan Ulti Ini Sendiri Sebab Yang Count Kita Cukup Jauh Jadi Kita Cukup Mencari Posisi Yang Tepat Supaya Kita Bisa Memanfaatkan Ulti Ini Dengan Tepat Oke Ini Bukan Saya Lagi Sembunyi Tapi Memang Pada Saat Saya Permain Setengah Itu Nge-lag Dan Saya Tidak Bisa Menggerakkan Hero Saya Oke Kembali Berubah Wujud Jadi Burung Lagi Untuk Terbang Lebih Cepat Untuk Bergerak Lebih Cepat Dan Sekarang Kami Bergerak Menuju Posisi Lord Lord Yang Telah Diambil Oleh Teman Saya Dan Ini Merubahkan Push Terakhir Sebelum Kami Menang Nah Flicker Tadi Barusan Saya Menggunakannya Untuk Berpindah Posisi Jadi Kita Ketika Lagi Ulti Kita Bisa Menggunakan Flicker Untuk Merubah Posisi Kita Untuk Mendekati Lawannya Itu Persis Seperti Ultinya Si Odette Jadi Saya Karena Terpikir Hero Odette Makanya Saya Menggunakan Flicker Untuk Hero Ini Pertamanya Agak Bingung Juga Soalnya Kalau Mage Kita Tidak Tau Pakai Yang Mana Nah Ada Ada Satu Item Lagi Yang Belum Sempat Saya Build Sudah Selesai Permainannya Yaitu Blood Wings Blood Wings Menambah Magic Power Menambah HP Dan Pasif Kita Setiap Menambah Magic Power Item Kita Satu Magic Power Banding 2 HP Jadi Kita Tambah Magic Power HP Kita Bertambah 2 Kira Kira Seperti Itu Itu Dia Item Item Yang Saya Pakai Untuk Hero Baru Yang Bernama Varsa Kita Akan Buka Item Dulu Sebelum Mengakhiri Sesi Kali Ini Oke Saya Akan Mulai Dari Small Emblem Pack Oke Kita Buka Semuanya Oke Dapat Emblem Yang Pastinya Berikutnya Adalah Deluxe Skin Trail Card Oke Dapat Skin Christmas Cheer Selanjutnya Normal Emblem Pack Dapat Emblem Berikutnya Dapat Aurora Kemudian Surprising Battle Point Gift Packs Dapat 500 BP Kemudian Weekly Login Gift Pack Dapat Tiket Premium Skin Dan Fragment Kemudian Mystery Pack Dapat Tiket Lagi Dan Magic Dust Oke Sudah Habis Item Back Dalam Back Saya Dan Itu Dia Oke Sharing Mengenai Bagaimana Saya mendapatkan MVP Menggunakan Hero Baru Yang Namanya Varsa Nah Bagi Anda Yang Punya Keinginan Atau Ide Ide Ingin Melihat Video Seperti Apa Bisa Coba Anda Comment Di Bawah Video Ini Dan Jangan Lupa Lihat Keterangan Di Bawah Karena Bagi Anda Yang Ingin Menghemat Waktu Bisa Langsung Klik Menit Menit Terpenting Yang Saya Cantumkan Di Bawah Keterangan Video Ini Sekian Dulu Video Kali Ini Bagi Anda Yang Suka Dengan Video Saya Jangan Lupa Anda Like Kemudian Beritahu Teman Teman Yang Ada Di Sekitar Anda Dan Jangan Lupa Anda Subscribe Channel Saya Dan Follow Instagram Saya Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Mobile Legend Berikutnya